Pemirsa Kopi Kapsul Sidikalang terobosan Bupati Dairi, Edi Keleng A.T. Brutu resmi dipasarkan ke seluruh Nusantara. Hal tersebut ditandai dengan launching Kopi Kapsul di momen F1 Powerboot di Balige, Sumatera Utara. Setelah sukses memanjakan panitia F1 Powerboot, pebalap beserta kru, wartawan, para pejabat dan para tabu undangan yang menghadiri event kelas internasional dengan sajian Kopi Sidikalang, Bupati Dairi, Edi Keleng A.T. Brutu, menggelar launching Kopi Kapsul Sidikalang di Hotel Labursa Balige, Kabupaten Toba. Launching Kopi Espresso Sidikalang ini dimeriakan dengan pertunjukan fashion show pakaian adat dairi, hasil UMKM Masyarakat Binaan Pemerintah Kabupaten Dairi. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, petiri H2O Racing Nicolosan Germano dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajiksa, ikut melunching Kopi Kapsul Sidikalang dengan harapan setelah launching, Kopi Kapsul Espresso Sidikalang ini bisa dipasarkan ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Di malam keakrapan, pemerintah Kabupaten Dairi juga menyajikan Kopi Kapsul kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati cita rasa Kopi Sidikalang. Bupati Dairi, Edi Keleng A.T. Brutu, menyampaikan, Kopi Sidikalang ini sudah berusia sekitar 60 tahun, dan saat ini sudah mulai susah dicari. Namun karena dahulu Kopi Sidikalang ini merupakan salah satu Kopi terkenal dan diminati masyarakat. Pihak pemerintah Kabupaten Dairi kemudian mulai membudidayakan Kopi tersebut sesuai eraan Presiden Jokowi. Dengan daya tahan Kopi tersebut, para pegiat Kopi mendapat peluang lebih untuk memasarkan Kopi Kapsul ke seluruh Nusantara bahkan ke luar negeri. Semoga langkah ini dapat mengembalikan kejayaan Kopi Sidikalang. Kopi, dari terkenal dengan Kopi Sidikalang, kita ingin mendorong kembali agar Kopi Sidikalang ini tidak mudah tapi makin lebih besar. Kita lakukan terobosan dengan memasukkan Kopi itu ke dalam kapsul, dalam bentuk bubuk yang merasa asli dan itu bisa dibawa sampai 18 bulan. Sambil kerja, kemana-mana, sambil wisata, atau kita ekspor. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Bapak Guru, Bapak Wakil Negeri, Provinsi Sumatera Utara, tanpa dukungan Bapak itu, Bapak-Bapak, dan Provinsi ini tidak mungkin kita lakukan. Sebelumnya, di momen event-evan powerboot dan otoba 2023, kru masing-masing pebalap sempat ramai menikmati Kopi Kapsul Sidikalang ini. Setelah-selah kesibukan mempersiapkan timnya untuk bertanding, mereka tampak asik menikmati cita rasa Kopi Sidikalang bahkan sampai rela antri. Eko Endrewan melaporkan dan toba untuk FRA TV.